Tahap pertama pada tahun 2024 ini adalah yang disebut sebagai Landscape Analysis Jadi tim ini yang di Stop TB Partisi Indonesia ini Itu harus melakukan analisa bagaimana situasi itu berkluses di 10 negara ASEAN Dan bagaimana 10 negara ASEAN ini kira-kira bersiap menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang Mereka punya proyek yang soal TB dan melihat ini ya kebetulan saya ya peluang ini Ada proyek saya langsung di-hire untuk jadi salah satu technical officer Namanya waktu itu technical officer untuk TO, untuk rumah sakit dan juga komunitas Sampai akhirnya saya juga menjadi bagian dari Stop TB Partnership Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami di RC Podcast Baik teman-teman semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Di kesempatan kali ini menarik sekali kita masih bisa berjumpa dengan narasumber-narasumber hebat kita Dan kita akan ngobrol banyak nih dengan tamu-tamu spesial kita di hari ini Yaitu Prof Chandra dan Dr. Hendry Gimana kabarnya para dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Prof Chandra menarik nih teman-teman Saya dapat kabar bahwa Prof Chandra baru-baru ini baru pulang dari Laos ya Prof ya Boleh diceritain Prof itu ngapain di Laos Prof? Yang pertama saya musti jujur kepada pendengar ya penonton ini bahwa Mas Iman pun nggak tahu Laos itu dimana gitu ya Oke jadi begini jadi memang saya minggu lalu atau dua minggu lalu itu pergi ke Laos Laos itu adalah salah satu negara di ASEAN yang disebut sebagai landlock country Kenapa landlock? Karena dia nggak punya laut Jadi dia berbatsa dengan beberapa negara lain dia nggak punya laut Itu Laos ini satu dari sepuluh negara di ASEAN Kenapa kita pergi ke Laos? Karena kita tahu bahwa ASEAN itu kepemimpinannya itu kan berdasarkan abjad gitu ya Gitu ya Jadi selalu diurut menurut abjad Jadi habis huruf I huruf apa? J Jadi nggak ada kebetulan di ASEAN Adanya L Jadi sesudah Indonesia kemudian Laos antara lain ya Walaupun ada beberapa pertimbangan lain Jadi Laos itu sekarang sedang memegang peran penting di ASEAN sesudah Indonesia pada tahun yang lalu Kenapa saya pergi ke Laos? Karena ada urusan dengan tuberculosis dan juga kemungkinan pandemi Gitu ya Jadi ada dua yang saling kait mengait Sekarang kita bahas satu persatu ya Nah tuberculosis kalau nggak salah kita pernah bahas juga di forum ini dulu Pernah Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah bahas bahwa tuberculosis ini penyakit yang nggak selesai-selesai ya Prof ya Mas Siman sudah pintar ya Jadi bukan hanya masalah nggak selesai-selesai tapi Kita tahu buat Indonesia kita penyumbang kasus terbesar nomor dua di dunia Jadi kalau kita lihat dunia paling banyak kasus itu nomor dua paling banyak ada di Indonesia Nomor satu ada di India gitu ya Itu satu Dan yang kedua di dunia juga masalah tuberculosis ini seperti yang Anda bilang nggak selesai-selesai Menyerang dunia begitu Jadi gini walaupun dia itu udah selesai Tapi dunia terus melakukan upaya Termasuk juga Indonesia berbagai negara melakukan upaya untuk menanggung lagi tuberculosis Tapi upaya itu terkendala begitu mengalami disrupsi kalau bahasa kerennya pada waktu Covid-19 Karena semua orang kan konsentrasi menghadapi Covid-19 Jadi penanganan tuberculosis jadi terlantar lah begitu Karena itu kita tidak ingin ini terjadi lagi Kita juga sudah pernah bahas disini bahwa Pandemi Covid-19 tentu sangat memendihkan begitu ya Tapi harus kita ketahui bahkan ada pandemi di waktu yang akan datang Walaupun kita belum tahu kapan Tapi akan ada pandemi Jadi kita berharap akan pandemi yang akan datang Jangan sampai tuberculosis terlantar lagi Ya itu poin pertama Poin kedua tuberculosis itu kan menular melalui batuk gitu ya Jadi melalui udara Bahasa kerennya airborne infection Hal yang sama terjadi waktu Covid juga kan Betul Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang menular melalui penyebaran melalui udara itu Sehingga diperkirakan kalau ada pandemi yang akan datang Walaupun ada berbagai kemungkinan Tapi penyebaran melalui udara itu Airborne itu menjadi kemungkinan besar menjadi penyebab utama pandemi yang akan datang Nah kalau tuberculosis ini sudah ditanggulangi sejak sekarang Supaya jangan terjadi disrupsi lagi Artinya kita mencegah penularan melalui udara Kemampuan itu bisa dipakai juga untuk kemungkinan menghadapi pandemi yang akan datang Kemampuan menangani penyebaran penyakit melalui udara Oke Jadi kumpul kemarin itu menyusun strategi bagaimana menangani itu Untuk itulah ada penekatan yang tak disebut sebagai Airborne Infection Defense Platform Platform AIDP kalau bahasa Indonesia nya AIDP AIDP itu tujuannya seperti tadi Memperkuat tuberculosis Supaya penanggulangan tuberculosis semakin baik Dan juga jangan terjadi disrupsi kalau ada pandemi lagi Dan sambil memperkuat tuberculosis Penanggulangan tuberculosis ini Modalitasnya bisa juga dipakai untuk persiapan kalau ada pandemi yang akan datang Itulah yang disebut sebagai AIDP yang kemarin diluncurkan bukan hanya dibicarakan Pada pertemuan di Laos itu Bentuk AIDP sendiri ini kan kata-katanya di ujungnya menggunakan kata-kata platform Seperti yang kita ketahui kalau peluncuran sebuah platform baru Biasanya itu bentuknya berupa aplikasi atau website Ini kalau AIDP bentuknya apa bro? Jadi platform itu tidak hanya aplikasi atau website Tapi segala bentuk program yang bisa dipakai Untuk memperkuat penanggulangan tuberculosis Untuk mencegah penyakit airborne Termasuk salah satu diantara memang digitalisasi Jadi misalnya saja penguatan penemuan kasus Penemuan kasus apapun caranya Mau pakai digital, mau tidak pakai aplikasi Harus diperkuat Satu Yang kedua yang sangat khas pada waktu COVID adalah Kita semua mengenal penelusuran kontak atau kontak tracing Karena kalau ada orang satu sakit di cek sekitarnya Itu terjadi pada tuberculosis Tapi kalau sistem itu sudah jalan Nanti kalau ada airborne yang lain Itu juga terjadi pada pandemi yang akan datang Jadi termasuk digitalisasi yang seperti Anda sebutkan itu Jadi bentuknya bukan peluncuran satu aplikasi Tapi bentuknya peluncuran satu program besar Yang memperkuat penanggulangan tuberculosis Di berbagai negara Termasuk juga untuk menyiapkan pandemi Kenapa di Laos? Karena memang program ini akan dilakukan di ASEAN Akan ya? Akan dilakukan di ASEAN Ada beberapa soal akan Nomor satu Program ini memang dicetuskan tadinya Antara lain oleh Amerika Kemudian Amerika Serikat Dalam hal ini Presiden Joe Biden Pernah menyampaikan ini pada salah satu sambutannya Kemudian diluncurkan Dan mereka akan melakukannya di ASEAN Oke Untuk melakukan itu di ASEAN Pemerintah Amerika Serikat Meminta bantuan dari Namanya organisasi internasional Namanya Stop TB Partnership Stop TB Partnership itu ada di dunia Kantornya di Cinewa Dialah yang diberi tugas oleh Pemerintah Amerika Serikat Untuk melaksanakan ini di ASEAN Oke Nah Stop TB Partnership Kemudian lihat Oh ini di ASEAN nih kan Ada 10 negaranya kan Dia mesti pilih dari mana Titik-titik Awalnya begitu Dan dia tahu bahwa Sekretaris ASEAN itu ada di Jakarta Oh Karena itulah Siapa Prof Dia menunjukkan Namanya orang ganti-ganti Maksudnya Sekretaris Kantor Sekretaris ASEAN itu ada di Jakarta Oke Karena itu dia Stop TB Partnership Kemudian menghubungi Stop TB Partnership Indonesia Untuk melakukan kegiatan ini di ASEAN Iya Dan kita di RC bersyukur Karena Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia Adalah lulusan Universitas di RC Dr. Henry Luar biasa Jadi begitu ceritanya Urut-urutannya Jadi balik kita teruskan dulu ke AIDB Sebelum nanti kita Sebelum kita ngobrol ke Dr. Henry Kita ulit si Dr. Henry ini Kita kulitin Iya Jadi kemarin dia sama-sama juga Dengan saya ke Laos itu Iya lanjut dulu Prof Sebelum nanti cerita Gimana ketemunya Dr. Henry ya Prof Oke Jadi akhirnya Akhirnya Kegiatan itu kemudian diluncurkan di Laos ini Kegiatan AIDB itu Iya Kegiatan itu ada dua tahapnya Tahap pertama pada tahun 2024 ini Iya Adalah yang disebut sebagai Landscape Analysis Jadi tim ini Yang di Stop TB Partisip Indonesia ini Iya Itu harus melakukan analisa Bagaimana situasi itu berkluses di 10 negara ASEAN Dan bagaimana 10 negara ASEAN ini Kira-kira bersiap menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang Betul Begitu Itulah yang kemudian dilakukan oleh Oleh Tim yang dibuat oleh Stop TB Partisip ini Sebelum saya lupa Waktu kita Kan itu dibuat dengan Ada teknik questionnaire Ada tanya jawab kepada negara-negara ASEAN Oke tim surveinya ada juga Tanya jawab kepada negara-negara ASEAN Sebelum tanya jawab kepada negara-negara ASEAN Kita uji coba dulu Apa materi questionnaire Uji validitas Semacam begitu Saya gak sengaja pergi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Ternyata Ini gak sengaja Tidak merencanakan Ternyata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Juga lulusan Universitas Yasi Luar biasa Luar biasa ya lulusan Universitas Yasi Itu tidak sengaja Kebetulan saja gitu Jadi kita sudah uji coba Dari Serang Pergi ke Padang juga Macem-macem begitu Akhirnya jadilah Teknik Wawancara itu Dan sekarang sudah mulai dilakukan Landscape Analysis Untuk mendapatkan data dari Sepuluh negara ini Oke Uji validitas itu dilakukan hanya di Indonesia Atau di negara-negara ASEAN juga? Memang kita lakukan hanya di Indonesia Hanya di Indonesia Karena Ya kita lakukan di beberapa tempat Seperti yang saya bilang Di Serang Itu sudah cukup representatif Prof? Sebenarnya Tanpa uji validitas pun itu Ini kan bentuknya Pertanyaannya terbuka Jadi kita tim akan datang Ke berbagai negara ASEAN Untuk bicara tersebut terbuka Jadi ini Open terbuka Segala macam informasi Bisa dimasukkan Oke 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 Nah sesudah Sesudah Nanti data dari Bukan hanya itu Datanya selain datang Kita juga mengulupkan data Dari apa yang ada di Public domain Jadi ada namanya Desktop Analysis Atau Ya pokoknya kita kumpulkan data Tanpa harus pergi Kita juga sudah tahu kan Itu berkursus di Malaysia Bagaimana Berkursus di Filipina Bagaimana Persiapan dia menghadapi Pandemi di Malaysia Bagaimana Persiapan burunnya Menghadapi pandemi Bagaimana Kita sudah punya data itu Kemudian dikonfirmasi Dengan kunjungan Ke negara-negara itu Side visit itu Kemudian datanya Kemudian di Analisa Pada akhir tahun ini Oke Nah hasil analisa itu Menjadi dasar Untuk pelaksanaannya Bagaimana nanti Yang tadi itu Saya penasaran Di proses pengumpulan data itu Itu respondennya siapa Prof? Respondennya adalah Istilahnya Stakeholder Pemangku kepentingan Penanggulangan tuberculosis Dan penanggulangan pandemi Di masing-masing negara itu Oke Jadi ini Ini akan ada pertemuan besar Begitu selama 7 hari Di masing-masing negara Katakanlah Kepala penanggulangan tuberculosis Kepala penanggulangan pandemi Kepala Kepala Bahkan tidak Bukan tidak mungkin Pimpinan cukup tinggi Di kementerian kesehatan Masing-masing negara Akan kita tanyai Satu persatu Oke Ya dan itu Itu kerja yang besar Karena Sudah ada Desktop analysis Kemudian kita akan pergi itu Nah kemudian Balik lagi Seperti saya kan Sesudah Datanya terkumpul semua Mulai tahun depan Akan ditentukan Program Program konkretnya seperti apa Dan bukan tidak mungkin Program konkret itu Akan Bervariasi dari negara ke negara Karena akan masing-masing negara Berbeda Kemampuannya Betul Dan akan ada potensi Digitalisasi kan Prof Tentu saja Digitalisasi merupakan Salah satu Aspek itu Sebenarnya ada beberapa Saya lupa Pokoknya Ada penemuan kasus Yang tadi saya Ada 7 ya Ada penemuan kasus Ada kontak tracing Ada keterlibatan masyarakat Ada digitalisasi Ada pelayanan rumah sakit Ada 7 lah Ada di tulisan yang saya Sudah kasih sama Mas Siman tadi Coba Pak Isman Mas Siman tidak membacanya Dengan lu Jadi begitu Begitu ceritanya Oke siap Prof Sebelum lanjut Lebih jauh nih Prof Ini kasihan nih Dokter kita di samping Dari tadi menyimak terus Ini dokter Henry Gimana ceritanya Ketemu Prof Chandra Sebenarnya awalnya Kalau Prof Chandra Saya sudah kenal cukup lama Oh sudah kenal cukup Dulu memang Kita tahu bahwa Prof Chandra Kan memang Salah satu yang Penggiat TB lah Fokusnya juga di TB Karena background Prof juga kan Dari Paru ya Spesialis Paru Jadi memang juga Sudah banyak Informasi ya Dan juga keterlibatan Prof di TB Nah pada saat kita Dilakukan pendekatan oleh Stop TB Partnership Dari Genewa Mereka bilang Butuh ini Keahlian-keahlian Nah disaat Butuh keahlian ini Dari kami sendiri Sebenarnya kita Kita gak punya Orang-orang yang Memang berkompeten Apalagi berkaitan Sama ASEAN Dan yang Lebih jauh lagi Nah salah satu yang Waktu itu Ter Muncul lah Idenya adalah Wah salah satu ini Kayaknya Prof Chandra nih Mungkin Dan kita coba Lakukan pendekatan Waktu itu Kita sampai datang kesini Waktu itu kita audesi Prof gimana Kalau bisa bantuin Gini-gini Dan Prof langsung Menanggapi Oke setuju Dan ini sangat baik sekali Sebenarnya Buat Branding Atau istilahnya Nanti ke depan kita Indonesia Bisa Menghasilkan Salah satu produk Yang sangat berguna Buat negara-negara Di ASEAN Sebenarnya Dan kami Sangat-sangat sekali Waktu itu Prof langsung terima Untuk mensupport kita Dengan jejaringnya Prof Dan juga Banyak sekali Ilmunya Prof Terkait dengan pandemi Terutama Jadi pertemuan Dengan Prof ini Bukan karena Di Laos kemarin ya Bukan Dari sebelumnya Itu adalah Tindak lanjut Dari pekerjaan ini Yang harusnya Akhirnya ke Laos Untuk launching Oke baik Menarik Dr. Hendry Dr. Hendry Ini teman-teman Di luaran sana Belum kenal nih Dr. Hendry Siapa nih Coba kenalin dulu dong Ini alumni tahun berapa Kemudian Dulu Dari fakultas ke dokteran Ketika lulus Kenapa kepikiran Masuk TB Begitu Jadi Saya Ini angkatan Masuknya Kalau kita di Dulu Kita pakenya bukan lulus tahun berapa Tapi kita Masuknya tahun berapa Karena lulusnya Ada berbeda-beda Ada yang cepat Ada yang lama Segala macam Namanya IRC Suka gitu Tapi Dulu 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 Tidak ada lift Agak-agak becek Oh iya Itu enak becek-becekannya Disitu Sensasi musim hujan Iya Jadi Makanya sudah Ada pertanyaan Ya ada pertanyaan Ya Ya Mok-mok-mok itu berapa Ingat gak berapa orang Masiswa Seangkatan Masiswa satu angkatan itu Kalau gak salah Seingat saya 150 Oh Sudah banyak Sudah banyak Sekarang per setiap angkatan Hampir 300an Begitu Jadi Jalan-jalan Cempaka Putih ini Sudah besar begini? Jalan Cempaka Putih Gak berubah Prof Oh gak berubah Cuman rumah-rumah Atau ininya yang banyak Sekarang kan Oh jadi banyak Jadi padat ya Dulu masih banyak pohon Sekarang udah banyak Pujuh di rumah Oke Halte Basway masih tetap ada Halte Basway gak agak Masih jauh dari Basway Jadi masih kopaja Jadi kalau dulu Kalau kita itu Kalau gak di Cempaka Putih Tengah Belakang Kalau gak Sumur Batu tuh Di seberang Iya seberang Kalau Basway gak ada Nyebrangnya naik apa dok? Nyebrangnya Tetap ada Kalau ini Jembatan penyebrangan sudah ada Oh PJU nya tetap ada ya? Sudah ada Penyebrangan sudah ada Tapi tetap aja kan Zaman dulu Itu gak ada yang naiknya PJU Tetap Jalan teraya Terobos Terus kalau Kote-kote nongkrongnya dimana? Nongkrong tergantung Anak-anaknya Oh gitu Tiba-tiba Dokter Hendry Tadi saya sempat ngobrol Prof sedikit Dijalan kan Jadi dokter Hendry ini Punya teman nongkrongnya beda Coba Dilanjut dokter Hendry Habis ini baru Tuber closest lah Ya Saya Dari 92 itu adalah Pemerkasanya Atau yang Yang pertama Mendorong timbulnya Rimsi Prof Rimsi Remaja Islam Masjid Yarsi Itu saya ingat sekali Dan itu kami Dari teman-teman 92 Yang mencoba Membangun itu Dan waktu itu Mendapat dukungan dari Pak Direktur masjidnya Pak Umay Dan kita Kita bikin Rimsi Untuk memperkuat Dan mentakmirkan Masjid dulu Nah salah satu Empat tongkrong saya Di masjid Ini bukan karena Di podcast Ngomongnya begitu Boleh dibuktikan Di validasi Datanya Silahkan Kalau gak Masih ada Saksi hidup Masih banyak teman-teman Saya Di ini Dan juga Ada di kelas Yang mungkin Terlibat juga Di Rimsi Dan tahu betul Bagaimana Dulu Aktivitas kami Di Remaja Masjid Itu cukup Baik sekali Dan Mendapat tangkapan Yang baik Terutama dari masyarakat Maupun dari lingkungan Kampus Tapi kalau makan Tetap di belakang Di warung-warung Jadi sehari-hari Rana-rana Diirim Lanjut lagi Ini gimana Ceritanya Bisa dokter Akhirnya memilih Untuk tidak Berprofesi Seperti dokter Pada umumnya Ya Awalnya itu Sebenarnya Saya setelah Sewaktu PTT Saya PTT itu Di Bengkulu Di kota Bengkulu Itu selama 3 tahun Oke Dan waktu itu Memang saya Sejak saya Ditaruh di sana Oleh kepala dinasnya Itu saya Sudah diarahkan Untuk fokus ke TB Gitu Dan Dan waktu itu Adalah Ada puskesmas Percontohan Yang menjadi Salah satu Puskesmas Unggulan Untuk TBC Dan akhirnya Saya yang ditaruh Supaya memperkuat itu Ya Proses pelatihan Segala macam Kaya gitu Terus akhirnya Ya sampai dapat Penghargaan Kaya gitu lah Intinya Bagaimana TB itu bisa Benar-benar berhasil Di kota Penghulu Pada waktu itu Nah Selepas dari PTT Saya kembali Ke Jakarta Yang niatnya Tadinya saya main sekolah lagi Tapi ya Mempertimbangkan berbagai hal Karena Sekolah juga cukup mahal Waktu itu Dan kebetulan Waktu itu ada yang nangkep saya Waktu itu namanya Ada kain CV Nama organisasi dari Belanda Nah mereka punya proyek Yang soal TB Dan melihat Ini Ya Kebetulan saya Ya peluang ini Ada proyek Saya langsung di-hire Untuk jadi Salah satu Technical officer Namanya waktu itu Technical officer Untuk To Untuk rumah sakit Dan juga komunitas Di Jakarta Di Jakarta Oke Nah dari situlah Saya mencoba untuk Apa namanya Menguasai TB nya Dan juga terlibat Di berbagai pertemuan Segala macam Terus juga kerjasama Dengan kementerian kesehatan Dan pada akhirnya Ya udah Saya masuk ke sana terus Nah Dan dari situ Sampai akhirnya Saya juga menjadi Bagian dari Stop TV Partnership Indonesia Sampai sekarang Yang merupakan Kalau bisa dibilang Pelaku sejarahnya nih Di Stop TV Partnership Indonesia Awalnya kita bikin Cuman sekedar forum Iya Di 2013 Di 2018 Kebetulan pendiri kami Alhamdulillah 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 Pak Arifin Panigoro Itu Di Harus Apa Harus ada Kegiatannya Iya Nah itu dijadikan Sebuah yayasan Gitu Jadi sekarang kami Merupakan suatu yayasan Yang benar-benar Fokusnya untuk TBC Gitu sekarang Oke Nah Cuman karena waktunya Juga udah banyak Dan kayaknya Gak sempat Akhirnya saya Udah lah Saya gak usah praktek Saya berfokus disini saja Tapi ya Peluang sekolah Akhirnya saya ambil Pabrik Harta aja Gitu Gitu Saya patung Jadi Universitas CRC Sudah pernah memberikan penghargaan Kepada almarhum Pak Arifin Panigoro Sudah beliau Wafat Wadabat itu Kita Sedang COVID Tentu saja Ini acara Oleh Pak Rektor Dan Bu Arifin Panigoro Sekarang sudah almarhumah Waktu itu hadir Bye-bye Zoom Kemudian ada penghargaan Yang kita berikan Wadabat itu Dari Dari universitas Universitas Kepada almarhum Pak Arifin Panigoro Bukan Dalam berbagai Kiprahnya Baik Untuk tuberculosis Maupun juga untuk yang lain Oke Berarti gerakan tuberculosis Yang dibentuk tadi Yang stop TB tadi Itu merupakan Sebuah gerakan pertama Di Indonesia dok ya Kalau dibilang Pergerakan pertama Enggak juga Karena sebelumnya Sudah ada Gerdunas dulu Gerakan namanya Gerakan terpadu nasional Cuman sayangnya Ya itu TB Agak Naik turun Naik turun Nah cuman Waktu itu Didoronglah Siapa harus ada yang Motornya nih Dan itu Disepakati Gimana kalau Pak Arifin Dimana waktu itu Adalah Bu Arifinnya sendiri Sebagai ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Pak Arifin Menjadi motor Untuk Bisa Membantu Mendorong Itu Untuk penanggulangan TBC Di Indonesia Dan Pak Arifin setuju Jadi Jadi ya itulah Banyak hal yang Di beliau support Terutama dalam hal Buat koneksi Ke Pak Jokowi Lembaga pemerintah Ya Oke Berarti Yayasan ini Mendapat Bantuan Dana CSR Juga Dari Pemerintah Kalau pemerintah Enggak Kita murni Dari Kebetulan Kita dari perusahaannya Pak Arifin Ada Medco Namanya Medco Group Nanti Itu kita dapat Supporting Untuk Operasional Dari Medco Oh Itu menarik Kan kalau dokter Dia akan Praktek Apa namanya Sebagai spesialis Di bidang tertentu Itu ada sekolah spesialisnya Dok ya Nah ini kalau di bidang TB Pendidikan selain Apa namanya Pendidikan resmi Di Magister of Public Health Tadi itu Pendidikan-pendidikan apa aja Yang harus dokter Tempoh Panjang Pelatihannya banyak Mulai dari Pelatihan dasar Pelatihan supervisor Terus Pelatihan advance Dan banyak Ada levelnya Dan itu harus Kalau memang mau jadi Jadi itu harus Ngelewati itu semua Dan waktunya Itu gak Yang cuma 1-2 hari Penyelenggaranya Lembaga dunia Itu biasanya Dari kementerian Dari kementerian kesehatan Oke Dan dunia juga ada sih Sebenarnya Tapi Yang saya Dapat ini Dari kementerian kesehatan Oke Siap Terima kasih dokter Kembali lagi ke Prof Chandra Ini mengenai AIDP Setelah AIDP itu diluncurkan Lalu apa target terdekatnya Dari Dari peluncuran AIDP itu Sebelum sampai situ Saya juga ingatkan Bahwa kita di Yarsi Ada yang namanya Yarsi TV Care Jadi Yarsi TV Care itu Melakukan juga berbagai kegiatan Nah kebetulan saat ini Dapat juga bantuan dari Global Fund Sehingga ada kegiatan-kegiatan Yarsi TV Care yang sudah lama Tapi tahun ini Kemudian diaktifkan kembali Itu Itu perlu disebutkan Nah Tentang Balik lagi tentang AIDP ini Seperti saya sudah sampaikan Target pertama adalah Menyelesaikan landscape analysis Jadi Harapannya Sekarang sudah Nanti malam juga ada Rapati kita Dengan Amerika Waduh Untuk membahas ini semua Supaya Akhir tahun ini Landscape analysis itu selesai Nah landscape analysis ini Kan bukan sekedar Hanya mengumpulkan data Tapi juga Menganalisa begitu Sebenarnya apa yang sudah terjadi Apa yang perlu diperbaiki Dan apa yang kemudian Bisa dilakukan tahun depan Betul Yang bisa disupport oleh Program AIDP ini Sehingga diharapkan nanti Tuberculosis tambah baik Dan dunia tambah siap Kalau menghadapi Kemungkinan pandemi Yang juga Airborne juga Betul Dan seperti tadi pertanyaan Iman Maka memang yang ditemui Pada waktu landscape analysis itu Bukan hanya Satu sektor saja Karena tuberculosis Dan juga sebenarnya Masalah kesehatan apapun juga Tidak bisa hanya selesai oleh Orang kesehatan semata-mata Betul Sehingga berbagai sektor Kemudian Dikumpulkan untuk bisa Bersama-sama Mengendalikan Tuberculosis ini Dan juga menghadapi persiapan pandemi Saya perlu sampaikan Pada waktu acara di Laos itu Itu adalah Bagian dari pertemuan Menteri Kesehatan Jadi Di ASEAN itu ada yang namanya ASEAN Health Minister Meeting ESMM Nah jadi acara itu sebenarnya Tentu saja Pertemuan Menteri Kesehatan Itu membahas Program kesehatan ASEAN Secara Secara menyeluruh Kemudian ada beberapa Yang namanya side event Side event inilah Antara lain Salah satu side eventnya adalah Pelunjuran program AIDP ini Oke Yang dibuka oleh Menteri Kesehatan Laos Karena Menteri Kesehatan Laos Karena Laosnya sedang jadi Pinggiran Maka Menteri Kesehatan Laos ini Yang Memimpin kegiatan itu Oke Ini menarik juga Prof ya Terkait dengan AIDP ini Dan Kira-kira nih Prof Apa kriteria suksesnya Dari program AIDP ini Dan Dan kapan program ini Menjadi Apa namanya Dikatakan selesai Untuk kemudian bisa menjadi Apa namanya Dikonsumsi oleh banyak negara di dunia Ya itu yang penting Yang kedua Jadi Apapun program Dukungan Ini kan kebetulan dukungan dari Amerika Laos Seperti kan di dukungan Kepada Sepuluh negara Asia Tetapi Suatu program akan sukses di satu negara itu Tidak boleh semata-mata bergantung pada dukungan Ya Harus ada kemudian kemandirian untuk bisa melakukan Apa Kata keberlanjutan Sustainability Ya Jadi saat ini Akan disusun begitu Kira-kira apa yang perlu dilakukan Target-targetan juga akan ditentukan Ya Pada akhir tahun ini Kemudian Dalam 3 tahun Atau paling lama 5 tahun ke depan Ya Akan dilakukan bantuan dari AIDP ini Tapi bantuan itu tidak bisa Katakanlah pekutuan tidak bisa Ya Bantuan itu harus dilakukan bersama-sama negara-negara itu Sehingga nanti Sesudah program ini selesai Maka negara itu bisa melanjutkan terus programnya Itu saya kira yang penting Dari berbagai bantuan yang ada Untuk program kesehatan Sebenarnya untuk Berbagai program lainnya Jadi target Oke Dan untuk tuberculosis ini Sebenarnya program penanggulangannya Targetnya Semua Relaktif sudah dikenal luas Tapi tinggal terim Bagaimana mengimplementasikan secara baik saja di lapangan Betul-betul Ini kembali kepada Dr. Hendry ya Cara mengukurnya bagaimana Terkait dengan apa namanya Pelaksanaan program di lapangan Mengukur bahwa ini betul-betul sudah terlaksana Kemudian terimplementasi dengan baik di lingkungan masyarakat Sebenarnya mengukur yang dimaksud ini adalah Yang apa yang sudah disampaikan Prof Bahwa pada saat ini kita belum bisa menilai Kita baru bisa mengumpulkan Semua informasi yang ada Dari semua negara terkait apa Hal-hal terkait bagaimana kesiapan mereka Baik struktural dan fasilitas segala macam Nah dari situ baru kita akan mencoba menganalisis Nah dari analisis inilah yang akan nantinya akan timbul rekomendasi Nah dari rekomendasi ini Nah itu belum tentu semua rekomendasi Pasti belum tentu semuanya akan disetujui kan Betul Jadi nanti akan dilihat lagi mana yang menjadi prioritas Mana yang ini Karena kan kalau misalnya kita mau menyetujui semua Mungkin biayanya besar Banyak pertimbangan mungkin yang nanti akan perlu jadi Para pemangku Kebijakan ini Mana yang kira-kira sebaiknya untuk dilakukan dalam waktu dekat lah Paling nggak Jangan sampai nanti kalau pandemi ini timbul Paling itu sampai saat ini mungkin Di akhir tahun ini yang bisa kita lakukan Tapi ke depan kita belum tahu Karena kita juga harus melihat nanti hasilnya seperti apa Oke jadi target terdepan akhir tahun ini ya Prof ya Oke ini menarik sekali Kalau kita lanjutkan bisa sampai Berjam-jam ini ya Membicarakan tentang TB Karena yang jadi pertanyaan menarik juga Yang ada di pikiran saya itu Ketika program ini harus diluncurkan Kira-kira pemerintah itu akan menggait siapa Begitulah Sedangkan organisasi TB kan tadi cuma satu ini ya Berarti yang sekarang hidup ya Oh bukan Organisasi TB kita kan Yang di Indonesia Hanya organi bukan Kita salah satu dari organisasi masyarakat Yang ada di Indonesia yang memang fokus kehadap TB Tapi masih banyak ada organisasi-organisasi lain Banyak Banyak Nah cuman karena judulnya sama Ya kan kita stop TB partnership Indonesia Sedangkan yang tadi Prof sampaikan bahwa penerima Hibahnya ini ada stop TB partnership Di tingkat global damahani Jenewa Dan kita punya memang punya hubungan cukup baik Oke Dengan mereka Dan makanya mereka tinggal langsung Mengajak kami untuk sebagai implementor dari proyek ini Oke siap Oke dari Prof Chandra Ada yang ingin disampaikan Prof Untuk apa namanya Yang berkaitan dengan TB ini kepada para pemirsa Ya jadi ada tiga hal Yang ingin saya sampaikan sebagai katakanlah penutup Nomor satu Kita sudah beberapa kali bahas Super closest adalah masalah kesehatan penting Di dunia dan juga masalah kesehatan penting di Indonesia Dan kita sangat berharap nih apalagi Mau ada pemerintah baru dan sebagainya Betul Kita berharap agar program pengendalian TB Makin bagus di masa yang akan datang Sehingga betul-betul TB bisa kita kendalikan Ya Adalah quote-unquote gak lucu begitu Kalau ngomong Indonesia emas Tapi tuberculosis masih banyak gitu kan Setuju Itu pertama Yang kedua yang kita bahas hari ini Tentang program yang namanya Airborne Infection Defense Platform Oke Airborne Infection Defense Platform ini Punya dua tujuan Yang pertama adalah memperkuat program tuberculosis Oke Supaya jangan terjadi lagi Bukan hanya untuk Jangan ada disrupsi atau gangguan Kalau ada pandemi Tapi kita berharap program tuberculosis di ASEAN ini Makin kuat Tapi juga tujuan yang kedua adalah Kalau ada pandemi yang kemungkinan besar Airborne Kemampuan ini Kita sudah siap Itu jadi Pertama saya ingin sampaikan tentang tuberculosis tadi Yang kedua AIDP ini bagian yang penting Dan akan dilakukan di ASEAN Termasuk di Indonesia Dan roda awal Roda pendorong Roda pelaksananya adalah Stop TV Partisi Indonesia Termasuk juga di Indonesia Itu yang kedua Dan yang ketiga Kesempatan ini Kita juga membawa Kita punya alumnis Dari Universitas CRC Oke Ya sebagai salah satu motor Dari program ini Di Stop TV Partisi Indonesia Berusaha kita sudah cerita sedikit Tentang beliau Dari mulai yang serius Bagaimana mengubah tuberculosis dunia Sampai nyeberang jalan di Cepakabotit Tidak lewat jembatan penyeberangan Tapi saya pikir Itu bagian dari Dinamika kehidupan mahasiswa Jadi tiga hal itu yang Ingin saya sampaikan Oke dari Dr. Hendry Apa yang ingin disampaikan dok Di dalam podcast ini Terutama saya minta pesan Untuk para mahasiswa kedokteran dok Dalam berkarir Ya sebenarnya jalur Jalur nanti setelah lulus itu Tidak harus yang namanya klinisi Sebenarnya Oke Salah satunya ya Seperti yang saya lakukan Seperti ini adalah Berkaitan dengan Public health ya Public health juga butuh Banyak dokter Butuh banyak dokter-dokter Yang bisa memberikan Men-share ilmunya Segala macam Terus juga bisa Berkontribusi Tidak Walaupun tidak secara langsung Kepada pasien Tapi kepada masyarakat Secara umum Nah ini sangat Baik sekali Artinya kita juga punya Kontribusi buat mereka Dan kita bisa membantu mereka Yang terutama pasien TBC Karena ya TBC itu tidak Sesimpel Ngasih obat Sembuh Tapi banyak hal Di samping itu Karena Banyak ada Psikisnya Ada stigma Diskriminasinya Ada hal Banyak hal Berkaitan dengan Penyakit TBC Jadi kalau teman-teman Dari Mahasiswa Yarsi Ingin sekali Belajar lebih banyak Tentang TBC Atau Tau informasi Lebih banyak TBC Silahkan mengakses Stop TV Partnership Indonesia Oke Baik teman-teman semuanya Senang sekali Rasanya kita hari ini Mendapatkan edukasi Yang cukup luas ya Tentang TBC Apalagi dengan Diluncurkannya Sebuah platform baru Dari AIDP Dan semoga Semoga teman-teman semuanya Tetap semangat Terutama Mahasiswa kedokteran Terbuka ya Cakrawalanya Bahwa karir di dunia Kedokteran itu Tidak hanya harus Menjadi spesialis ya dok ya Tetapi juga Banyak hal-hal lain Yang bisa dilakukan Salah satunya Menjadi promotor Atau penggerak Pada kegiatan TBC Seperti itu Oke baik teman-teman semuanya Sampai jumpa kembali Di kegiatan podcast berikutnya Terima kasih kepada Prof Jandra Dan Dr. Henry Senang sekali bisa Berjumpa Dan ngobrol Barang di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam